Hai kan amprih penaknya jadi beternak itu jangan dibikin repot dipakani iki ini dipakani iki ini hingga panjengan sendiri yang bingung Hai opo yo mungkin mudus kok beneran mauni beneran nongko halo sahabat-sahabat semuanya sampai jumpa lagi dengan telutuh gedang rojo untuk video pada kesempatan kali ini saya akan berkonten tentang pakan kambing tapi sebelumnya saya mohon maaf Hai jika ada kurang lebihnya dan jika Hai ini tidak sesuai dengan pengalaman anda karena saya disini bukan akademisi dan saya hanya share pengalaman saja tentang di dunia peternakan terutama peternakan kambing Hai dan sekali lagi ini berdasarkan sepengetahuan dan berdata dan hanya sekedar pengalaman saya selama Hai istilah ingon-ingon uto wongu peniwadus jadi pada Hai beberapa saat yang lalu itu ada sebuah peternakan peternakan pertanyaan yang Hai sekiranya pertama pertanyaannya itu cukup sangat cerdas menurut eh sehingga aku kear penyawuri ini nanti bingung mergok kita iseng tekan ye uto atau petak pertanyaannya itu Hai iyo menginggung pakan wadus Hai minggung apa itu soal pakan kambing sehingga Hai itu kan seharusnya Hai dilakukan penelitian yang mendalam ataupun Hai pokoknya ini kudu nitek koning yang pakar gisi atau pakar nutrisi tapi itu bertanya pada saya lewat channel YouTube Hai ini jadi petak pertanyaannya itu seperti ini apakah kalau daun mauni itu di kasihkan atau dipakai yang wadus yang menyusui kuih marai nyudak nih atau mengurangi produksi asi pada induk kambing tersebut Hai tadi yo bingung aku lepunyawuri dan agar video ini tidak menjadi bias jadi saya mohon jangan di skip tonton sampai habis dan sekali lagi saya mohon maaf karena saya tidak bermaksud menggurui tapi Hai kameranya saya tak wali dengan penelitian Hai jadi seperti ini sahabat-sahabat semuanya Hai ini daun mauni dan jujur saja saya juga memakai Hai di peternakan kami yang sederhana ini jujur saja saya juga memakai atau memanfaatkan daun mauni ini sebagai pakan-pakan akan tetapi secara logikanya ketika daun mauni ini dikasihkan kepada indok kambing yang sedang menyusui lalu produk susunya itu berkurang itu saya rasa Hai kok koyoyora mungkin Hai masalah yang ini rasional saja Hai kambing itu Hai memproduksi asi atau air susu itu biasanya pada saat setelah atau pas kabri anak Hai sehingga Hai sehingga meskipun tidak dikasih daun mauni Hai misalkan wiswayai atau sudah waktunya Hai kambing itu reproduksinya atau wiswayai istilah cemplenya itu menyapai Hai saya rasa Hai produksi dari air susu kambing itu akan menurun secara sendiri atau secara alami kecuali Hai kambing yang pancangan pelihara itu adalah kambing berjenis kambing perut Hai dek kamu kogi mongsoni tiga yung ini le umumi wong gongku wong disoi tanggah pakane yoga dong mauni Hai jadi Hai pertanyaannya Hai kepada saya jadi saya juga berhak menjawabnya akan tetapi jika jawaban saya kurang akurat Hai silahkan eh sahabat-sahabat semuanya Hai atau sopot ding ya aku nege lali aku tuh silahkan bertanya pada ahlinya terutama ahli gisi atau ahli pokoknya sing paham ngaru ilmu sing neng akademisi karena sekali lagi saya katakan saya bukan akademisi dan jika dibilang saya praktisi juga masih sangat jauh dari kata itu Hai dan ini hanya berdasarkan ilmu titen saja berdasarkan share pengalaman saja karena Hai apapun Hai makanannya kalau musim kemarau seperti ini Hai kan amprih penaknya jadi beternak itu jangan dibikin repot dipakani iki ngini dipakani iki ngini Hai sehingga pancingan sendiri yang bingung dan satu hal agar eh pancingan-pancingan paham jadi Hai kambing itu dikasih pakan yang dapat mendongkrak produksi susu sekalipun misalkan daun nangka yang menurut pendahulu-pendahulu saya ini daun nangka yang sudah kering ini adalah daun nangka eh misalkan kambing pancingan itu belum beranak meskipun daun nangka ini katanya menurut pendahulu pendahulu dan eh orang-orang sebelum saya itu dapat meningkatkan produksi air susu Hai saya rasa Hai air susunya diperah pun tidak akan keluar jadi mari kita berpikir rasional Hai jadi urepi rasa digai eh maksud saya beternak itu jangan dibikin repot Hai karena hai 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 wisto Hai digai penakai orasah kokean teori Hai tur orasah kokean Hai we ya sok ngerti jadi saya disini bukan maksud menggurui Hai Kak tapi karena itu ada pertanyaan dan pertanyaannya itu ditujukan kepada saya jadi saya juga berhak untuk menjawabnya Hai terus Hai terus Oppo Hai Mas Oppo Pak Hai seumpamanya ada pertanyaan seperti itu Hai pakan kambing yang dapat meningkatkan nutrisi eh maksud saya dapat meningkatkan produksi air susu Hai yomboh jujur aku nggak ngerti ketenek jenis didaunan saya tidak paham karena saya beternak secara udh didak saya tidak pernah belajar belajar ku utawa sinau ku menggur niteni ini roh ni wong bikin jadi aku kuihara sekolah jadi nih ya mingkurni roh nih sak ngerti ku naik musim rendengkir apakah nih suket ya suket odot suket gajahan ya rambanan suh bahkan rumput-rumput liar Hai mengering jadi kita gunakan alternatif-alternatif seperti daun mauni daun nangka dan daun-daun Hai poe wit-witan lah yang kira-sekiranya daunnya itu tidak berbahaya untuk ternak dan dapat dimanfaatkan untuk kambing karena seperti ini sahabat-sahabat semuanya saya rasa rasional saja kita berpikir yang rasional aja seumpama kok kambing itu tidak diperlihara saya rasa sulit rasanya kambing itu untuk mendapatkan daun mauni bahkan daun nangka sekalipun yang katanya sangat bagus untuk eh memproduksi air susu apa yuk mungkin ngedus kok penean mauni penean nongko kan rambut game jadi seperti itu sahabat-sahabat semuanya untuk konten pada kesempatan kali ini jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf jadi saya disini bukan akademisi dan saya juga tidak bermaksud menggurui salam ngerit salam sihat salam lestari peternak Indonesia terima kasih Terima kasih.